Baik langsung saja teman-teman semua Disini ada informasi penting bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT Terkait informasi penting bahwasannya ada kabar gembira Yaitu ada 6 bantuan dari pemerintah yang dipastikan akan cair kembali di tahun 2023 nanti Nah salah satunya berupa barang senilai 500.000 rupiah Nah para penerima bantuan ini bisa bernapas lega Karena bantuannya akan cair kembali di tahun 2023 mendatang Nah bantuan sosial apa saja yang akan dicairkan kembali Simak terus informasi ini sampai selesai dan jangan di skip Agar supaya tidak ketinggalan informasinya Yaitu ada 6 bantuan dari pemerintah yang dipastikan akan cair kembali di tahun 2023 nanti Nah untuk bantuan yang pertama yaitu bantuan BPUM UMKM Nah jadi penting untuk diketahui bahwasannya pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan BPUM atau UMKM Kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah Namun kemungkinan besar untuk pencairan bantuan BPUM UMKM di tahun 2022 ini akan diundur atau akan disalurkan pada tahun 2023 mendatang Dan rencananya bantuan ini akan diberikan kepada 12,8 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia Yang masing-masing penerimanya akan mendapatkan bantuan 1 juta 200 ribu rupiah Nah selanjutnya bantuan yang kedua yang siap dicairkan di tahun 2023 Yaitu adalah program kartu prakerja di tahun 2023 nanti Nah dimana program bantuan kartu prakerja akan dipokuskan kepada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja Berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif akan diberikan pasca pelatihan Dan untuk bantuan prakerja di tahun 2023 nanti disebut juga bantuan dengan skema normal Jadi dengan pelaksanaan kartu prakerja di tahun 2023 Pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang akan diterima oleh para peserta Nah kemudian selanjutnya bantuan yang ketiga yang akan dicairkan di tahun 2023 2023 adalah bantuan program keluarga harapan atau PKH Nah PKH adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada 10 juta penerima manfaat di seluruh daerah-daerah di Indonesia Dan di tahun 2023 nanti bantuan PKH ini akan dicairkan kembali Nah selanjutnya untuk bantuan yang siap dicairkan kembali di tahun 2023 Yaitu adalah bantuan panganon tunai atau BPNT Jadi bantuan BPNT ini adalah bantuan sembako yang dicairkan setiap bulannya Kepada sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia Dan seperti bantuan PKH penerima bantuan BPNT di tahun 2023 Juga banyak penerima baru yang akan mendapatkan bantuan BPNT ini Karena pemerintah atau kemensos akan menggraduasi para penerima bantuan BPNT Yang dianggap sudah mampu dan akan digantikan bagi yang lebih membutuhkan Nah selanjutnya bantuan yang siap dicairkan kembali di tahun 2023 Yaitu adalah program Indonesia Pintar atau Bantuan KIP atau PIP Nah program Indonesia Pintar atau PIP merupakan bantuan berupa uang tunai Atau perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah Yang diberikan kepada siswa atau pelajar melalui kartu Indonesia Pintar Dan bagi mahasiswa melalui kartu Indonesia Pintar kuliah atau KIP kuliah Nah untuk besaran program bantuan Indonesia Pintar Untuk anak didik tingkat SD atau MI atau paket A Akan diberikan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun Nah kemudian bagi yang bersekolah di SMP atau MTS Akan mendapatkan bantuan Rp750.000 per tahunnya Nah sedangkan untuk anak SMA atau SMK ataupun paket C Ini akan mendapatkan bantuan PIP senilai Rp1.000.000 per tahunnya Nah selanjutnya bantuan yang siap dicairkan di tahun 2023 nanti Ini adalah untuk bantuan berupa barang bagi KPM PKH dan BPNT Nah bantuan berupa barang ini senilai Rp500.000 Berupa penanak nasi atau rice cooker Nah perlu diketahui bagi para KPM untuk bantuan rice cooker Ini memang masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia Atau Menteri ESDM dengan pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jadi bantuan rice cooker ini rencananya akan diberikan kepada para KPM PKH atau BPNT Guna menyerap konsumsi listrik yang sudah disediakan oleh PT PLN Karena konsumsi listrik di masyarakat saat ini sedang mengalami penurunan Akibat dari dampak adanya pandemi COVID-19 Padahal ongkos memproduksi listrik tersebut sudah dikeluarkan oleh PT PLN Dengan bekerja sama dengan pihak swasta juga Nah jadi agar meningkatkan konsumsi listrik di masyarakat Akan diberikan bantuan berupa rice cooker Kepada para KPM PKH maupun BPNT Nah kita doakan saja agar bantuan rice cooker tersebut Ini bisa terwujud atau terrealisasi di tahun 2023 mendatang Amin Nah jadi itulah beberapa bantuan yang siap dicairkan kembali pada tahun 2023 nanti Sampai jumpa di video selanjutnya